hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya para penonton para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada semoga sehat selalu dimudahkan rezekinya diangkat segala penyakitnya dan juga digampangkan segala urusannya motor fixin saya jadi kurang tenaga setelah ganti filter nah tapi motor masih nyala normal kayak biasanya enggak susah nyala langsam tapi motornya jadi kurang tenaga karena filter fullfarm ini filter fullfarm fixin OLD generasi kedua ya ini review ya di video-video saya yang sebelumnya saya pernah membahas upgrade ya dari filter fullfarm fixin OLD generasi pertama ke yang kedua tujuan saya sederhana sekali karena filter fullfarm fixin generasi kedua ini era klipnya ya di tangkanya terpisah enggak kayak yang yang bikin generasi pertama menyatu jadi tujuannya ingin mempermudah saat proses pembersihan maupun pergantian filter enggak perlu bongkar otak semuanya kayak gini di cukup dibuka klipnya kayak gini bisa langsung diganti nggak perlu bongkar ya Nah cuman setelah satu minggu ikan masih baru ya meskipun ini dua-duanya imitasi Oke sepuluh ribuan nah ini padahal baru satu minggu dipakai tapi motornya kurang tenaga ya entah kenapa motornya kurang tenaga setelah pakai filter fullfarm yang bisa generasi kedua OLD ya Nah ternyata problem itu ada di sini jadi ini debit bensin yang keluar saat menggunakan filter fullfarm fixin generasi kedua ya ini debit bensinnya nah sedangkan yang ini debit bensin yang yang keluar saat menggunakan filter fullfarm VLD generasi pertama ya jadi problemnya di sini ya jadi ternyata masih banyakan bensin yang keluar saat menggunakan filter fullfarm fixin generasi pertama justru berada sudah kotor sedangkan fixin VLD generasi kedua filternya yang dipasang di fullfarm saya itu bibit bensinnya yang keluar justru Hai enggak terlalu banyak Oh ya ya wabung alam ya entah karena mungkin KW atau hal-hal penyebabnya karena saya hanya ganti filter sama tengkanya saja enggak sama rumah fullfarm nya Hai nah mungkin yang jadi problemnya ini menpok ya yang menyebabkan bensinnya tidak bisa masuk lancar atau ini jadi agak miring ya lihat Hai nah ini agak mentok mungkin ya Hai ini kalau pakai filter ya ini agak sedikit mundur ya yang ini jadi dia celahnya lumayan Hai banyak disini ya mungkin ini problemnya ya Coba kita bandingkan nah ini pakai filter fullfarm generasi pertama ini perbedaannya jelas ya dari saat dipasang ini ini enggak terlalu maju jadi ada bisa masih ada bensin yang bisa masuk dari sini dan bagian bawahnya juga enggak terlalu mentok nah jadi kemungkinan mungkin kalau mau pakai filter fullfarm fixin oleh generasi kedua harus satu set lihat sama rumahnya mungkin ya kalau letak sama ya oke nah jadi sekian udah informasi dari saya semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati